Halo Sobat Biota selamat datang di zona sekolah Materi kedua bab sistem reproduksi Di materi pertama kita sudah mempelajari mengenai organ-organ atau struktur beserta fungsinya dari sistem reproduksi pada pria Nah di materi kali ini kita akan masih mempelajari seputar sistem reproduksi pada pria ya Yaitu spermatogenesis atau pembentukan sel sperma Di dalam sistem reproduksi pria terdapat suatu pabrik Pabrik ini memproduksi sel gamet atau sel kelamin yang bernama sel sperma Pabrik di sistem reproduksi pria ini bernama testis Nah di testis khususnya di tubulus seminiferus, sel sperma diproduksi hingga ratusan juta sel Nah bagaimana sih pembentukan sel sperma di tubulus seminiferus? Nah pembuatan sel sperma itu disebut dengan spermatogenesis Spermatogenesis diambil dari kata sperma yang artinya benih atau biji Dan genesis yang artinya asal, pembentukan, atau penciptaan Jadi spermatogenesis adalah proses pembentukan sel sperma ya Di tubulus seminiferus, spermatogenesis itu terjadi Tubulus seminiferus ini seperti pembuluh darah ya Jadi ada rongganya Nah di dalam proses spermatogenesis ini memerlukan bantuan dari hormon reproduksi Mungkin untuk hormon reproduksi ini materinya ada di bab endokrin ya Kelas 11 Tapi nanti juga kita akan bahas Yaitu di materi hormon-hormon sistem reproduksi pada pria dan wanita Nah spermatogenesis ini memerlukan waktu kurang lebih dari 74 hari untuk pembentukannya Dan dimulai saat pria pubertas Proses spermatogenesis terdiri dari 3 tahapan utama Yaitu spermatocytogenesis, meiosis, dan spermiogenesis Spermatogenesis atau pembentukan sel sperma ini berawal di bagian dasar tubulus seminiferus Di sini terdapat spermatogonia stem cell diploid Sel ini akan distimulasi oleh hormon testosteron Untuk melakukan pembelahan metosis Sehingga menghasilkan 2 sel spermatogonium diploid Nah salah satu sel ini akan tetap tinggal di dasar tubulus seminiferus Dan akan kembali menjadi spermatogonia stem cell diploid Sementara itu sel lainnya mengarah ke bagian tengah Untuk melakukan pembelahan metosis kembali Dan akan menghasilkan sel spermatocyt primer diploid Kemudian tahap selanjutnya adalah tahap meiosis Yang dimana di dalamnya terjadi pembelahan meiosis 1 dan pembelahan meiosis 2 Sel spermatocyt primer diploid ini akan melakukan pembelahan meiosis 1 Dan menghasilkan 2 sel spermatocyt sekunder Yang bersifat haploid Kemudian melakukan pembelahan meiosis yang kedua Dan membentuk 2 spermatid di setiap sel yang bermiosis Sehingga menghasilkan 4 sel spermatid yang bersifat haploid Kemudian masuk ke tahapan yang ketiga Yaitu spermiogenesis Ini merupakan diferensiasi sel spermatid yang masih berbentuk bulat Menjadi sel sperma yang memiliki struktur spesifik Yakni memiliki kepala bagian tengah dan bagian ekor Kepala sel sperma ini memiliki nukleus atau inti sel Yang di dalamnya terdapat materi genetik Kemudian untuk di ujung kepalanya ada yang namanya akrosom Akrosom ini mengandung enzim-enzim hidrolitik Yang akan diperlukan dalam fertilisasi Yakni untuk membuat kepala sel sperma menembus pada lapisan-lapisan sel telur Selanjutnya bagian tengah Bagian ini terletak di antara kepala dan juga ekor Nah di bagian ini kaya akan mitokondria Yang dimana berfungsi menyediakan energi untuk motilitas sel sperma Serta duga terlibat dalam apoptosis atau kematian terprogram sel sperma ya Kemudian bagian ekor Ekor ini tersusun atas bagian utama dan bagian ujung Yang saling bekerjasama untuk menciptakan bentuk gelombang Yang dimana membuat sel sperma bisa bergerak Nah jadi itu ya pembentukan sel sperma atau spermatogenesis Kemudian setelah spermatogenesis Maka sel sperma akan melakukan spermiasi atau proses pelepasan ke lumen tubulus seminiferus Untuk disalurkan ke saluran reproduksi Tapi sebelum itu For your information sob Channel ini memiliki bab konten diantaranya Zona sekolah, zona binatang, zona akuatik, zona tumbuhan, zona biobisnis, zona peliharaan, zona biotravelling Channel ini dalam tahap pengembangan Maka akan sangat berharga bagi kami Jika sobat biota semua membantu channel ini untuk berkembang Minimal dengan cara mensubscribe channel ini Jadi please pour subscribe now Nah perjalanan sel sperma Di dalam saluran reproduksi itu dimulai dari epididymis Nah di epididymis ini terjadi pematangan sel sperma Dan penyimpanan sementara Selanjutnya sel sperma menuju ke pas deferens Dan kemudian ke saluran ejakulasi Nah disini terjadi pencampuran antara sel sperma dengan cairan sekresi dari kelenjar aksesori Nah untuk disini sudah tidak disebut lagi sel sperma lagi Melainkan disebut dengan semen atau air mani Kemudian setelah itu akan disalurkan kepada uretra Yang selanjutnya akan dikeluarkan dari dalam tubuh Nah jadi itu ya Pembahasan materi kali ini Semoga apa yang saya jelaskan bisa berfungsi dan hidup buat sobat biota semua Jangan lupa tonton dan pelajari materi selanjutnya Serta video pembelajaran lainnya Jadi see you next video sob Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton